Oke teman-teman gimana kabarnya Kali ini kita akan Membahas tentang ikan cupang ya teman-teman Dan kali ini Kita akan memijahkan Ikan cupang Mudah-mudahan video ini bermanfaat Ikutin terus Jangan kemana-mana Cekidot Oke teman-teman Pertama-tama kita siapkan tempatnya Untuk yang betina seperti ini teman-teman ya Ini dalamnya sudah kita kasih air Dan nanti yang jantan Ada disini Jangan kebalik ya teman-teman ya Yang jantan di luar dan yang betina di dalam Ini nanti kita Yang pertama-tama kita lakukan proses penjodohan dulu Jadi Kita lakukan Nanti ini selama Minimal 6 jam teman-teman ya Dan untuk air ini teman-teman Air ini sudah saya persiapkan dari Kemarin-kemarin Caranya menyiapkan air ini Sudah pernah saya buatkan videonya Di video yang sebelum-sebelumnya Kalau teman-teman belum melihat Bisa melihat ini Yang ada di atas ya teman-teman ya Ini video saya menyiapkan air Untuk ikan cupang saya Dan sekarang kita akan masukkan Ikannya ke dalam sini Untuk proses penjodohan Nah ini dia teman-teman Ikannya Ini adalah ikan yang betina teman-teman Ya Ini Nanti kalau kita tidak Wow Dia jatuh Kamu salah masuk kamar Jangan disitu Nah ini dia teman-teman Ikannya Nah Aduh Itu betinanya teman-teman ya Jadi jangan salah Betinanya yang di dalam Dan yang ini Ini adalah pejantannya teman-teman Oh Dia sudah lanjut duluan teman-teman Ternyata sudah tidak Sabar Ini dia teman-teman Ini kita jodohkan dulu mereka Minimal 6 jam ya teman-teman ya 6 jam Ini lebih baik kita lakukan pada saat pagi hari teman-teman ya Karena pada saat pagi hari itu ikan masih fresh Nah ini dia teman-teman Ikannya Malu-malu teman-teman ya Karena pada lihatin Ikan-ikan yang lain Nih Ada ikannya Disitu juga ada ikannya Disana juga ada ikannya teman-teman Jadi ikannya yang di bawah ini malu-malu teman-teman Nah supaya tidak malu Habis ini kita tutup ya teman-teman ya Kita biarkan Mereka Perkenalan dulu Dan ini tidak semuanya Langsung bisa jadi teman-teman ya Tidak semuanya ikan cupang itu Kita jodohkan seperti ini Langsung berjodoh Jadi Kita harus butuh Kesabaran Nanti kalau tidak jodoh gimana Kita harus ganti teman-teman Bisa ganti indoknya Atau Maaf Bisa ganti betinanya Atau Ganti yang jantanya teman-teman Oke Sekarang kita tutup dulu Dan kita tinggal dulu Dan yang ini teman-teman Ini adalah Ikan yang Satu pair lagi ya teman-teman Jadi Kali ini saya memijahkan Dua Indukan sekaligus teman-teman Dua pasang indukan sekaligus Dan nanti kita lihat ya teman-teman Apakah hasilnya ini Semuanya berhasil Atau tidak Makanya Ikut terus Jangan disip sekip Biar teman-teman Paham Mana ikan yang Jodoh Mana ikan yang Tidak jodoh Oke teman-teman Sekarang kita update Ikannya Sudah Sampai mana ya teman-teman Dia membuat gelombungnya Untuk yang satu ini Ya ini dia teman-teman Dia sudah membuat gelombung Ini dia gelombungnya Kalau yang satu ini Nah ini dia teman-teman Dia masih belum Buat gelombung Dia buat gelombung Tapi Ada di Sekitarnya Botol ya teman-teman Untuk yang dibawa plastik Ke sana Masih Dikit banget Gelombungnya Jadi ini belum bisa Dilepaskan teman-teman Belum bisa dicampurkan Dan untuk yang ini Sekarang kita Campurkan ya teman-teman Mudah-mudahan Bisa berhasil teman-teman Karena ini Ikan pemula semuanya Dua-duanya ini teman-teman Jadi mereka belum pernah Kawin Karena ini Umurnya masih sekitar Lima bulanan Nah Bismillahirrahmanirrahim Kita campurkan Dan besok pagi Kita akan update Ya Karena Ikan itu Kawin katanya pada saat Suasanya yang tenang Jadi ini Sore hari Mudah-mudahan besok pagi Sudah Bisa Ya Yang putihnya Nyamperin Gelembung Itu dia Yang putihnya Nyamperin gelembungnya Teman-teman Dia ada di Bawah gelembung Kita biarkan dulu Ya teman-teman Besok pagi Kita akan update Kondisinya harus Kebalik Teman-teman Si jantan Harus melindungi Gelembung-gelembungnya Itu tadi Kalau si jantan Itu melindungi Gelembung-gelembungnya Berarti Sepetina Sudah bertelur Disitu Teman-teman Itu tandanya Kalau sekarang Si jantan Masih membiarkan Gelembung-gelembungnya Untuk Ditempati oleh Sepetina Nah ini Mereka biar Kawin Biar Nggak malu Teman-teman Kita akan tutup Lagi Yang satu ini Yang kecantannya Membuat Buinya Berantakan Banget Ada dimana-mana Teman-teman Maklum Ikan baru Oke teman-teman Sekarang kita Cek dulu ya Gimana keadaannya Apakah Sudah bertelur Perhatikan Si betina Dilarang Mendekati Gelembungnya Berarti menandakan Sebetina Sudah bertelur Di Itu teman-teman Sudah bertelur Di Huy Nya Teman-teman Iya teman-teman Setelah beberapa Saat saya amati Ternyata Di Gelembung Yang dibuat Oleh Sipi jantan Ikan cupang Tersebut Sudah terdapat Telurnya Teman-teman Dan Saya yakin Dengan Gara gerik Yang ikan betina Itu Dilarang Mendekati Gelembung Gelembung Tersebut Jadi Itu menandakan Bahwa Disitu Sudah ada Telur-telur Ikan Jumpangnya Teman-teman Jadi Akhirnya Sang betina Saya angkat Saya kembalikan Ke toples Dan Untuk Ikan yang Satunya Lagi Teman-teman Yang satu Pasang Ternyata Mereka Tidak Berjodoh Kenapa Setelah Saya Satukan Ternyata Si pejantan Tidak Membuat Bui Sama Sekali Walaupun Setelah Saya lepas Tetap Tidak Membuat Bui Jadi Saya Rasa Mereka Tidak Berjodoh Akhirnya Mereka Saya gagalkan Dulu Teman-teman Tidak Saya Jodohkan Dulu Nah Itu Dia Tadi Teman-teman Video Dari Saya Cara Memijakan Ikan Jumpang Dan Jika Menurut Teman-teman Video Ini Bermanfaat Teman-teman Bisa Bagikan Kepada Teman-teman Kalian Oke Dan Sekali Lagi Buat Yang Baru Saja Ketemu Dengan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Ya Teman-teman Oke Sampai Ketemu Lain Waktu Bye Bye Ups Kelupaan Jangan Lupa Update Terus Videonya Iktun Terus Buraya Buraya Ikan Cupang Sampai Dia Dewasa Di Video Selanjutnya B nud Selanjut Tj 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 Terima kasih telah menonton